Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo Sobat Energy Seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah Salah satunya pada sektor biomasa Seperti buah secang, buah ketampang, dan tepung ruk lapa Biomasa ini dapat kita merupakan menjadi briket Briket adalah bahan bakar alternatif yang terbuat dari biomasa Mengganti bahan bakar fosil Apa sih keunggulannya? Dibandingkan dengan kawibakar, briket jauh lebih tahan lama Ekonomis, hemat, tidak berasap, dan juga sangat mudah untuk disingkai Penasaran kan cara pembuatannya? Yuk kita simak langkah-langkah berikut ini Intro Pada proses pembuatan briket Alat yang digunakan antara lain 1. Tungku pengkarbonisasian atau tungku pengarangan 2. Penggilingan daging ukuran sedang 3. Penggilingan kopi ukuran halus 4. Panci ukuran kecil 5. Penyaringan berukuran sedang 6. Pencetak manual Bahan yang digunakan 1. Buah secang 2. Kering sisa industri 3. Tepung kanji atau amilum 4. Air putih secukupnya Giter atau pemanas adalah alat tambahan untuk pembuatan perekat 5. Proses pembuatan lubang pada tungku pembakaran Pada bagian atas diberikan lubang besar dan lubang kecil memelilingi tungku pembakaran Agar proses pembakaran terjadi secara tidak sempurna atau kedap udara Selanjutnya adalah langkah pembuatan briket Terlebih dahulu buah secang dijemur sekitar 2-3 hari hingga mengering Selanjutnya, botol api menggunakan sedikit buah secang yang sudah dikeringkan Kemudian dibakar sampai menjadi bara Setelah itu, lakukanlah pengkarbonisasian Di mana buah secang yang sudah kering dimasukkan secukupnya ke dalam tungku pembakaran Lalu, diisi dengan bara dan ditambahkan buah secang lagi di atas bara api Dibiarkan selama 2-3 jam hingga tidak berasap Setelah selanjutnya, yaitu penutupan lubang pada tungku Lubang pada bagian atas dan yang mengelilingi tungku pembakaran Ditutup menggunakan tanah liat sampai tidak ada udara yang bisa masuk Lalu, dibiarkan sampai tanah liatnya mengering Kemudian dilepaskan dari tungku Terima kasih telah menonton! Setelah berikutnya, penggilingan dan penyaringan Buah secang yang sudah menjadi arang Diangkat dan disiapkan Kemudian digiling menggunakan penggiling daging berukuran sedang Setelah itu disaring Kemudian, arang secang yang sudah disaring Digiling lagi menggunakan penggiling kopi Lalu, disaring menggunakan penyaring berukuran sedang Sampai arangnya menjadi halus Selanjutnya, kita pembuatan berkat dari tepung kanji atau amilum Tepung kanji atau amilum dimasukkan ke dalam hitter atau manas Sekitar 2-3 sendok makan Kemudian ditambahkan air secukupnya Lalu, dipanaskan dan diaduk sampai menjadi berkat Berikutnya, tahap pencampuran Pada tahap pencampuran Secang yang sudah dihaluskan Ditambahkan dengan kreng Lalu dicampurkan dengan perekat Dan diaduk sampai merata Selanjutnya, tahap pencetakan Secang yang sudah dicampurkan dengan perekat dan kreng Diambil lalu dicetak menggunakan pencetakan manual Sehingga menjadi briket Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tab terakhir, yaitu pengeringan briket Briket dijemur atau dikeringkan selama 2-3 hari Hingga briketnya mengering dan siap digunakan Sekian video pembuatan briket Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!